Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel Akhir-akhir ini pihak MCU itu berhasil membuat Legenda Nors atau mitologi Nors itu menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Tentu setelah mereka memunculkan film-film seperti Avangir, Thor, atau ya film pocong-pocongan yang lain yang semacam itu Ini membuat orang-orang di seluruh dunia menjadi penasaran terhadap legenda-legenda Nors Termasuk Ragnarok, termasuk Irasil, dan sebagainya Banyak di antara forum-forum di internet Yang kemudian mencoba untuk menggali dan mencari Apa yang sesungguhnya yang terjadi dalam mitologi-mitologi itu Tentu saja ini adalah bagian dari pemberontakan orang-orang Eropa Terhadap mitologi-mitologi Ibrani Kan orang-orang Eropa itu selama ratusan tahun Atau bahkan mungkin ribuan tahun telah menganut Kristen Dan di zaman postmodern seperti yang sekarang ini Upaya-upaya untuk menciptakan kembali ruangan yang cukup besar Untuk mitologi-mitologi lokal di masa lampau Itu bukan hanya terjadi di Indonesia Tetapi juga menjadi fenomena budaya di Eropa Salah satunya adalah hal ini Thor itu atau mitologi Nors yang lain itu pada umumnya Gak baik-baik amat Dalam artian mereka pagan Jadi kalau Thor minta disembah Itu biasanya dia minta bayi untuk dikorbankan di sebuah pohon Sama seperti yang kita kenal dalam cerita Santo Bonifacius Tetapi kan orang-orang sekarang tidak terlalu peduli Karena memang sekarang zamannya adalah pemberontakan terhadap Nilai-nilai agama tertentu Nilai-nilai agama yang menjadi dominan atau menjadi mayoritas dalam satu tempat tertentu Nah, diantara sekian banyak cerita yang memberontak itu Atau yang menyeruak itu adalah kisah tentang Idrasil Sebuah pohon yang sangat besar Yang menghubungkan antara dunia atas, dunia manusia, dan dunia bawah Yang dipercaya oleh orang-orang Skandinavia sebagai pohon keabadian dan sebagainya Tanpa sadar bahwa ternyata di Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Yahudi, Zoroaster Atau semua agama yang kita kenal Bahkan kepercayaan-kepercayaan lokal di Indonesia Kisah tentang pohon keabadian Atau pohon pengetahuan Atau pohon yang semacam itu Itu juga ada Nah, disinilah video ini dimulai Kita akan mengungkap Salah satu pohon yang paling misterius Yang ternyata di seluruh dunia juga ada Yuk kita mulai Suatu kali, seorang kesatria besar bernama Gilgamesh Itu mendapatkan wangsit dari Tuhan Dia mendapatkan cerita bahwa dia harus menemukan sebuah pohon Yang merupakan pohon keabadian Siapapun yang memakan buahnya, dia akan hidup abadi Gilgamesh di dalam wangsitnya itu Hanya mendapatkan cerita tentang bentuk atau ciri-ciri atau karakteristik pohonnya Tetapi tidak diceritakan di mana pohon itu berada Maka, selama bertahun-tahun Gilgamesh itu berusaha mencari-cari ke seluruh dunia Di mana pohon itu berada Sampai akhirnya dia menemukan pohon itu Tetapi pohon itu tetap tidak bisa dijangkau Walaupun sudah ditemukan Karena pohon itu ada di dasar sebuah palung Di dalam samudera yang sangat luas Gilgamesh yang 2 per 3 badannya itu adalah dewa Dan hanya sepertiganya yang manusia berusaha untuk menyelam Dan mengambil sejumput bagian dari pohon itu Tetapi dia gagal Dia hanya berhasil mendapatkan sedikit dari duri-durinya Dan karena itu dia tidak bisa menjadi abadi Dan tidak bisa memberikan keabadian kepada orang lain Ribuan tahun berikutnya Dan ribuan kilometer jauhnya di sebelah timur Ada seorang kaisar namanya Qin Shi Huangti Kaisar ini kejam luar biasa Jahat luar biasa Tapi uniknya dia tahu bahwa dia itu kejam Makanya dia optimis Dia yakin kalau dia mati Dia pasti akan masuk neraka Karena kekejabannya itu Optimis Nah karena itu tidak ada jalan lain Kalau saya mati saya masuk neraka Maka saya akan lawan neraka itu Dengan tidak bisa menjadi mati Maka dia mengirimkan perintah Keseluruh warganya yang dikuasainya Untuk menemukan ramuan keabadian Satu obat yang kalau dimakan Akan membuat orang yang memakannya hidup selamanya Tentu saja Qin Shi Huangti gagal Untuk mendapatkan misi itu Dan dia meninggal di usia yang relatif muda Tetapi kemudian orang-orang Cina Mengembangkan legenda ini Mengembangkan mitologi ini Sedemikian sampai Cerita-cerita tentang pohon kehidupan Dan pohon keabadian itu selalu ada dalam sejarah Cina Kalau baraya misalkan pernah nonton film Sun Gokong Dia itu kebal terhadap berbagai jenis senjata Dia bahkan bisa menghadapi pasukan dari kayangan Kenapa seperti itu? Karena dia pernah memakan buah persik Buah persik itu adalah buah yang membuat orang yang memakannya abadi Tentu saja persik yang dimaksud adalah persik yang di akhirat Atau yang di kayangan Tetapi apapun itu Ini menunjukkan bahwa cerita tentang pohon keabadian Atau pohon kehidupan Atau pohon pengetahuan Atau pohon apapun Ini adalah salah satu mitologi atau legenda Yang sangat populer di seluruh dunia Apapun agamanya Para ilmuwan berpikir bahwa Jangan-jangan ini terjadi Gara-gara pohon itu memiliki Atribut-atribut Atau memiliki kenampakan-penampakan Yang secara filosofis ditafsirkan sama Misalkan bahwa pohon itu Tegak berdiri di satu tempat Akarnya ada di bawah Dan kemudian Ranting-ranting pohonnya menengadah ke langit Itu menunjukkan bahwa ada kehidupan langit Kehidupan bawah Dan manusia ada di tengah-tengahnya Mungkin saja seperti itu Orang-orang Eropa Di abad pertengahan Kemudian menjadikan pohon yang dimaksud itu Sebagai pohon cemara Kenapa seperti itu? Karena pohon cemara itu adalah pohon yang Ketika menghadapi musim apapun Dia tetap berwarna hijau Dan dia tetap Tidak rontok Nah, maka dari itu Orang-orang Eropa menjadi kesemsem Terhadap pohon cemara ini Dan pada akhirnya Menjadikan itu sebagai simbol dari Natal Simbol dari kehidupan Natal itu kan artinya kehidupan Jadi mau Kena musim apapun Dia tetap hidup Makanya simbolnya menjadi seperti itu Tetapi kalau kita misalkan Mau melihat orang-orang Eropa Di abad yang sebelumnya lagi Di zaman yang sebelumnya lagi Sebenarnya pohon yang disakralkan itu bukan cemara Tapi apel Nah, kenapa seperti itu? Dan ini pun saya nggak tahu bagaimana ceritanya Orang-orang Eropa di zaman pertengahan itu Menganggap bahwa pohon Yang kemudian ada buahnya dan buahnya dimakan Sama Adam dan Hawa itu adalah pohon apel Tidak ada satupun keterangan di dalam Alkitab Bahwa pohon yang dimaksud itu adalah pohon apel Tetapi orang-orang Eropa Kristen di abad pertengahan Menganggap pohon yang dimaksud itu adalah pohon apel Sebagai pohon pengetahuan Jadi kan ceritanya begini Baranya di Alkitab itu Ada pohon kehidupan dan ada pohon pengetahuan Adam itu hanya makan pohon pengetahuannya saja Sehingga diusir Jadi dia nggak sempat makan pohon keabadiannya saja Sedangkan di dalam Islam Pohon yang dimaksud itu adalah pohon keabadian Pohon khuldi disebutnya Walaupun itu adalah sebutan dari si setan itu Tapi yang jelas pohon yang dimaksud itu membuat Adam pergi keluar Keluar dari surga karena sudah mendapatkan pengetahuan yang sebenarnya terlarang itu Dan uniknya lagi Ini akhirnya membawa orang-orang Eropa ke dalam cerita-cerita yang lain Misalkan begini Baraya Baraya tahu Newton Isaac Newton itu selalu diceritakan sebagai orang yang mendapatkan hukum gravitasi Gara-gara terinspirasi dari apel jatuh di kepalanya Cerita itu populer Cerita itu mungkin saja benar Tetapi secara historis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan Maksudnya cerita itu adalah cerita yang ditulis jauh hari sesudahnya Newton sendiri tidak pernah Dalam buku-buku catatannya atau buku hariannya Tidak pernah tercatat mengatakan bahwa buah apel itulah yang menginspirasi dirinya Tetapi orang-orang Eropa belakangan mungkin mengait-ngaitkan bahwa buah yang dimaksud itu adalah buah apel Untuk menghubungkannya dengan legenda bahwa Adam mendapatkan pengetahuan Dan diusir dari sorga itu gara-gara buah apel Sehingga Newton pun mendapatkan inspirasi pengetahuan itu dari buah yang sama Yaitu buah apel Kalau kita merujuk pada tafsiran-tafsiran Alkitab Mungkin saja kita akan menemukan bahwa ada beberapa di antara orang-orang Kristen Yang berpandangan bahwa pohon yang dimaksud tidak harus diartikan sebagai pohon secara harfiah Dan buahnya juga tentu saja tidak bisa dipahami secara harfiah Mungkin itu adalah alegori Atau mungkin itu adalah hubungan seksual Jadi maksudnya Adam tergoda oleh Hawa untuk mengambil buah Sebenarnya Adam tergoda oleh Hawa untuk berhubungan seksual Dan itulah yang menyebabkan Adam dan Hawa mengalami reproduksi Dan karena itulah Adam dan Hawa menjadi abadi Sama seperti Adam makan buah huldi Huldi menjadi kekal, menjadi abadi Karena spesies manusia menjadi abadi Sejak manusia mengenal hubungan seksual Atau hubungan reproduksi Ya kurang lebih seperti itu Tetapi makna-makna maja seperti itu Ya tidak terlalu populer Sehingga banyak orang juga yang berpikir bahwa Ya secara harfiah seperti itu Makanya di Eropa sana, di Inggris Sampai sekarang Pohon apel yang menimpa Newton itu Sampai sekarang masih ada Dan dirawat oleh kerajaan Inggris Seperti orang-orang Indonesia merawat Borobudur zaman sekarang Dan di Borobudur sendiri ada pohon itu Pohon yang dianggap sebagai pohon pencerahan Atau pohon pengetahuan dan sebagainya Di relief-reliefnya ada Dan bukan hanya di Borobudur Di beberapa candi yang lain Pohon yang semacam ini juga selalu ada Tidak secara konsisten digambarkan Untuk merujuk pada satu jenis pohon tertentu Tetapi yang jelas pohonnya ada Dan biasanya pohon ini digambarkan Memiliki hewan-hewan pengapit Kemudian ada tempat airnya Kemudian ada mutiara manik-manik Ada burungnya di situ dan sebagainya Atribut-atribut ini selalu ada Walaupun bentuk atau relief pohonnya berbeda Atribut-atribut ini ada yang menunjukkan Bahwa memang orang-orang Nusantara pada waktu itu Percaya tentang kesakralan satu pohon tertentu Pohon inilah yang kemudian disebut sebagai Kalpataru Dan karena itulah orang-orang Nusantara Biasa menerjemahkan Pohon Kalpataru itu sebagai Pohon Bodhi Pohon yang menaungi Sang Buddha Ketika mendapatkan pencerahan Pohon itu dengan mekanisme tertentu Akan memberikan kepada manusia Pengetahuan atau kesadaran Atau pengalaman-pengalaman spiritual Yang bisa mengantarkan dia Untuk moksa atau bersatu dengan Tuhan Walaupun tidak semua orang layak Untuk mendapatkannya Tetapi dalam hal ini kita bisa mengetahui dengan pasti Bahwa Adam dan Hawa Newton dan Siddhartha Gautama Itu sama-sama mendapatkan pencerahan Sama-sama mendapatkan pengetahuan Itu gara-gara sebuah pohon Begitu Nah inilah kemudian yang menyebabkan Orang-orang Nusantara kuno itu Selalu kalau mau meditasi Atau bersemedi Atau mendapatkan pencerahan Itu pasti di bawah pohon Kenapa seperti itu? Karena terbukti Baik Newton maupun Buddha Maupun orang-orang terdahulu Itu biasa mendapatkan pengetahuan Spiritual Di bawah pohon Nah tetapi berbeda dengan Orang-orang Hindu Orang-orang Nusantara menganggap Bahwa yang dimaksud dengan Pohon Kalpataru itu Atau pengetahuan itu Bukan pohon bodi Tetapi Beringin Kalau Baraya misalkan main ke Bali Nah di Bali itu Kalau misalkan ada upacara-upacara Ada yajna Ada yang semacam itu Pasti ada bagian dari Pohon beringin Yang digunakan sebagai Alat atau atribut upacara itu Pasti ada Kenapa? Karena Kalpataru Yang dimaksud oleh Sebagian orang Hindu Di masa lampau Itu sebagai pohon Budi Oleh orang-orang Nusantara Pra-Hindu Buddha Dan Kejawen dan sebagainya Itu dianggap sebagai Pohon beringin Karena beringin itu Demikian kuat Besar Dan dianggap sebagai Pohon keabadian Karena umurnya sangat panjang Dan akarnya terus-terusan Turun ke Tanah Kalau misalkan Baraya melihat Misalkan sastra-sastra kuno Nusantara Itu Pohon beringin itu Adalah satu Di antara sekian Tujuh atau delapan Pohon larangan Maksudnya Kalau kita tidak memiliki Keperluan apapun Jangan Pernah Tebang pohon ini Kalaupun terpaksa Harus menebang pohon ini Maka kita harus melakukan Ritual selamatan tertentu Nah Sampai sekarang Kita masih mengenal ya Kalau mau ngebangun apa Harus menebang pohon Atau apa Itu biasanya harus sesajikan aja Sebenarnya orang-orang Di zaman dulu Tidak untuk semua pohon Yang ditebang Harus bikin selamatan dulu Tetapi Hanya pohon beringin Dan beberapa pohon yang lain Tetapi kan namanya juga Budaya Budaya berkembang Jadi ya Sekarang jadi setiap pohon Yang ditebang Harus minta izin dulu Dengan bikin selamatan Dan sebagainya Di Indianya sendiri Kisah tentang pohon ini Kalpataru ini ada Seperti yang saya sampaikan tadi Kalpataru itu ada Dimana-mana Tetapi bukan pohon beringin Jadi pohon apa Tidak tahu juga Di India itu Macem-macem Setiap pohon Bisa aja dijadikan sebagai Simbol dari Kalpataru itu Ya mungkin Menurut orang-orang Menurut ilmuwan-ilmuwan Zaman dulu Orang-orang India itu Memang kalau bikin Ritual-ritual Pasti di bawah pohon Dan kalau ritual Yang dimaksud itu adalah Ritual untuk Meminta sesuatu Berharap sesuatu Kemudian pohon itu Karena satu mekanisme Yang dipercaya oleh Masyarakat Mengabulkannya Maka pohon itu Segera akan disakralkan Karena Kalpataru sendiri Itu artinya Adalah pohon Harapan Atau pohon Yang mengabulkan Harapan Begitu Kurang lebihnya Di Indonesia Cerita-cerita Tentang pohon Kalpataru Yang memberikan Harapan ini Tetap ada Tetapi ketika Islam masuk Nuansa mistik Dari pohon-pohon itu Masih tetap ada Tapi berubah Dari positif Ke negatif Misalkan Seperti yang tadi ya Pohon beringin Pohon beringin itu Dianggap sebagai Memberikan pencerahan Karena ini adalah Wakil dari Kalpataru Untuk versi Orang-orang di Indonesia Tetapi ketika Islam masuk Orang-orang Islam Menganggap bahwa Siapapun yang meminta Kepada selain Tuhan Maka dia musyrik Maka ketika ada Orang yang Bermeditasi di bawah pohon Maka dia musyrik Kalau dia ternyata Mendapatkan Apa yang dia inginkan Atau apa yang dia harapkan Berarti Pohon itu Ada kekuatan gaib Yang jahat Yang disebut sebagai Jin Nah Jadi Pikirannya adalah Seperti itu Karena itu Pohon-pohon sampai sekarang Tetap dianggap sebagai Bagian dari ritual tertentu Atau orang-orang Yang meditasi Atau upacara tertentu Tetap di bawah pohon Tetapi itu sekarang Menjadi pikiran Yang agak negatif Atau Memiliki konotasi Yang buruk Tapi uniknya nih Walaupun orang-orang Islam menganggap Siapapun yang Bersemedi di bawah pohon Itu sebagai musyrik Atau melakukan kegiatan Yang terlarang Sesungguhnya Orang-orang Islam Di antara semua agama-agama Yang ada Justru yang paling Mensakralkan pohon Kok seperti itu? Karena di dalam Islam itu Ada yang kita kenal Sebagai sidratul muntaha Banyak orang di Indonesia Yang muslim yang mengenal Istilah sidratul muntaha itu Tetapi jarang yang tahu Bahwa yang dimaksud dengan Sidratul muntaha itu Sesungguhnya Berwujud sebuah pohon Pohon yang sangat besar Yang menjadi penghubung Antara Sorga Dengan Tempat Arash Allah Jadi Begini kurang lebihnya Ini dunia Kemudian ada Sorga di atas Sorga itu berlapis-lapis Sampai yang paling tinggi Nah, di antara sorga-sorga itu Ada yang paling dekat Dengan Arash Allah Tetapi itu dibatasi oleh Satu yang namanya Sidratul muntaha itu Pohon inilah Yang menjadi jembatan Satu-satunya Yang bisa menghubungkan Antara alam sorgawi Dengan alam ilahiyah Dan hanya satu makhluk Yang pernah menembusnya Yaitu Nabi Muhammad Jibril pun Sampai sidratul muntaha itu Ngerem Karena itu bukan wilayahnya Nah, sidratul muntaha itu Adalah pohon yang Sangat Sangat besar Sedemikian besar Sampai Siapapun yang berusaha Untuk mengitarinya Dengan kendaraan yang Paling cepat Sekalipun Dia tidak akan bisa Kecuali sampai Ratusan ribu tahun Atau sekian ribu tahun Karena pohonnya memang Sedemikian besar Dan pohon sidratul muntaha itu Memiliki daun-daun Yang oleh Nabi Muhammad Dianggap sebagai daun Yang sebesar kuping gajah Kurang lebihnya Bukan kuping gajah Yang kue ya Tetapi Daun-daun ini Adalah perwakilan Dari Nyawa setiap Makhluk hidup Yang ada di bumi Jadi Setiap Makhluk hidup Yang ada di bumi itu Nyawanya Tergantung Atau disimbolkan Dengan satu daun Sidratul muntaha Setiap Seseorang Mau meninggal Itu berarti Satu daun yang Mewakilinya Itu akan jatuh Jatuh Tepat ke ruangannya Malaikat Israel Sehingga Malaikat Israel Sang pencabut nyawa itu Mengetahui Siapa yang akan mati Atau yang dicabut nyawanya Pada hari ini Jeda antara Jatuhnya daun itu Sampai kematian Seseorang Itu sekitar Empat puluh hari Makanya Inilah yang kemudian Yang berkembang Di Indonesia Sebagai Firasat Jadi misalkan Begini Ada teman Baraya Yang mau meninggal Misalkan Beberapa hari sebelumnya Baraya itu mendapatkan Firasat Entah bagaimana Tapi Firasat itu Tidak bisa ditafsirkan Hanya pertanda-pertanda Yang aneh Setelah Teman Baraya itu Meninggal Baraya baru nyadar Oh Padahal dia Kemarin Gini Ini tuh Firasat Berarti Nah Baraya kan Baru nyadar yang Seperti itu ya Nah Kenapa orang Bisa mendapatkan Firasat itu Bukan gara-gara Dia bisa mengetahui Masa depan Tetapi karena Empat puluh hari Sebelum orang Yang dimaksud itu Meninggal Memang daun Yang di atas itu Yang di sidatul muntah Itu memang gugur Jadi ada beberapa orang Yang mungkin saja Bisa menyadari Tentang gugurnya Daun itu Maka Di dalam Islam Pohon yang Sidatul muntah Yang dimaksud itu Pohon yang jauh Lebih sakral Karena terkait Dengan nilai-nilai Keilahian Walaupun Di kakinya itu Ada akar Yang akar itu Pada akhirnya Mengeluarkan air Yang air itu Mengalir di sungai-sungai Di seluruh dunia Jadi Dalam Kosmologi Islam Itu digambarkan Bahwa seluruh sungai-sungai Yang ada di dunia itu Awal mulanya Dari akar-akar pohon Di sidatul muntah Begitu kurang lebih Ya Gak harus ditafsirkan Secara harfiah Sama seperti itu Cuman maksudnya Kalau kita melihat Cerita di dalam Al-Quran Atau di dalam Islam Yang seperti ini Kok jadi mirip juga Dengan cerita Yahdrasil Yahdrasil Yang tadi kita bahas itu Nah Jadi Ya Untuk orang-orang Yang ilmuwan Atau akademisi Bisa saja Kebetulan-kebetulan Terkait dengan Pohon-pohon ini Dianggap sebagai Ya Wajar Kebetulan yang wajar Tetapi untuk kalangan Monoteis tertentu Ini dianggap Sebagai bagian dari Argumentasi Bahwa Sebenarnya Setiap agama Pada dasarnya Berasal dari Tuhan Yang Maha Esa Dan karenanya Selalu memiliki Kesamaan-kesamaan Cerita Walaupun dengan Varian-varian Dan atribut-atribut Yang sangat berbeda Kita sudah mengetahui Bahwa cerita tentang Banjir besar Nabi Nuh Itu ternyata ada Di seluruh dunia Dan sekarang Kita juga mengetahui Bahwa ada Pohon misterius Yang disebut sebagai Pohon abadi Atau pohon pengetahuan Atau pohon apapun Yang ternyata juga Di setiap agama itu ada Jadi silahkan Balaya tafsirkan CDD Pikirkan CDD Semoga ini bermanfaat Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh